Intro Selamat pagi para pemerintah tim dari Daos & Friends Di sini kita akan kenal tamu Seorang pemerintah pendidikan Tetapi dia juga adalah seorang kasaslah di SMP Negeri 168 Kenapa saya suka dengan tertarik dengan beliau ini Karena cara pandang beliau tentang dunia pendidikan Dan bagaimana menanggapi pendidikan itu sangat menarik bagi kami semua ya Tim Daos & Friends ini Kita akan lebih dekat lagi dengan dia Dan dia akan mengatakan semua arti impian itu Inilah beliau itu dasarnya Selamat pagi Pak Idris Selamat pagi, belah hamos Gimana? Apa kabar Pak Idris? Kabar baik Ini Pak Idris ini seorang kasaslah di SMP Negeri 168 Gitu Pak ya Ngomong-ngomong Pak Idris sudah berapa lama jadi kasaslah kini? Bagaimana? Jadi kasaslah sudah berapa lama? Kalau dari awal ya dari tahun 2015 2015 ya Gimana Pak Idris? Tadi saya dengar kita bicara-bicara tentang impian ya Kenapa? Saya mau kita tahu ya Kok tertarik Bang? Saya tertarik dengan kata-kata impian Apa yang kita bisa tanamkan kepada anak Impian itu Secara dalam dunia pendidikan Ya impian merupakan fundasi awal ya Fundasi apa istilahnya ya Banyak para adi mengatakan Orang-orang yang menginginkan suatu cita-cita besar yang diawali dengan impiannya dulu Bila impian aja yang dia takut bagaimana dia akan mencapai cita-cita yang akan Yang kedepannya ya Oh gitu ya Jadi dia harus berusaha dulu impiannya ini Ya Kan tidak ada salahnya untuk punya impian Ya Menurut para ahli psikologi itu Kita tidak berakhir di titik mana Dan itu harus dibiasakan Saya menurut saya yakin Di dunia pendidikan itu Tugas kita itu dan antara lainnya yang itu tadi Mencoba Mengkomunikasikan dengan peserta diri kita itu Apa yang menjadi cita-cita Dan apa yang seharusnya mereka melalui Untuk menggapai cita-cita mereka itu Oke Pak Idris Tadi kita bicara Tadi Bapak mengatakan soal impian dan sebagainya ya Seberapa besar Orsi impian ini Untuk bisa mencapai keberhasilan itu Seberapa besar impian itu menentukan keberhasilan itu Ya saya tidak bisa menyampaikan dengan Apa namanya Dengan jelas atau dengan clear ya Karena Tapi dari beberapa literatur Informasi yang dibagikan lewat Youtube Dengan metode dan pengalaman-pengalaman orang hebat Bagaimana hubungan antara Perbezaan semasa dia kecilnya Menurut menjadi apa-apa Kemudian berwujud Dengan keberhasilan yang dia capai Pada masa depan Oh gitu Dan itu ya para ahli mengatakan demikian Supaya disimpan kuat-kuat di dalam Alam bawah sadarnya Sehingga dengan demikian membantu memudahkannya Untuk menggapai Keinginan yang dia capai di bidang itu Setelah saat nanti Dia akan mudah mencapai Keinginan ini Baik mantap sekali Pak Edis Ini yang saya suka ya Penjabaran tentang impian itu Jadi kalau kita bisa bilang ya Impian Sedikit banyak juga menentukan Arah Dari keberhasilan anak itu Mencapai cita-cita Kayaknya begini Pak Edis Penangannya itu Betul kan Ya saya masih ingat Dan mungkin sampai sekarang masih begitu Seorang anak-anak yang mau ke sekolah Suka-suka ditanya oleh bulunya Kamu punya kecita apa Ya betul Berarti dengan demikian Sejak dulu Ya Setelah tahun saya Sejak saya masih kecil-kecil Yang paling sering ditanyakan oleh guru-guru kita Atau oleh pihak-pihak lain Apa cita-citamu Dan itu kadang-kadang disampaikan Seolisan Dan kadang-kadang dituliskan Dijabarkan Nah dengan demikian Impian juga menjadi faktor penting Keberhasilan kita Di suatu saat Orang yang memiliki impian Mungkin dia agak sulit Agak kesulitan Untuk Memfokuskan Langkahnya ke depan Oke Terima kasih Pak Edris Jadi Kalau kita bisa bilang ya Dari sejak dini Cobalah kita bentuk Anak itu Untuk punya impian Untuk masa depannya Gitu ya Iya Jadi untuk supaya dia minimal Dia ada arah mengejar Impiannya itu Begitu ya Betul Terus kalau kita Kita lihat gini ya Bagaimana Kalau untuk anak-anak yang tiba-tiba Impiannya ternyata sirna Gitu Kadang-kadang begitu kan Cita-cita dia mau jadi ini Ternyata orang tuanya tidak mau Nah itu gimana Ada kiat-kiatnya gak nih Jadi begini Untuk orang-orang tuanya Ya dalam Pembicaraan terdahulu saya bilang Seorang Saya bilang Sastrawan kali ya Mengatakan masa depan Adalah milik anak-anak kita Bukan punya kita Oke Boleh jadi ketika dia mencapai impian tadi Kita sudah tidak ada Bila kita terlalu mendrive Terlalu mengatur Tentang impian anak-anak ini Kita khawatir Itu tidak Sejalan dengan apa yang diinginkannya Oke Oleh karena itu saya berpesan Bukan berpesan ya Untuk pendapat saya pribadi Masa depan ya Kita pulangkan ke anak-anak kita Oke Apa yang menjadi hasrat terbesar bagi dia Dan istilahnya kita hanya Sedikit Apa namanya Terlibat di dalam Mininya saja Kalau bila kita cerita itu Mengandung hal-hal yang negatif Mungkin kita hanya memberi nasihat Tapi bila tidak ada Sesuatu yang kita khawatirkan disana Tugas kita Yang mendampinginya Untuk mencapai impian Jadi Sedikit banyaknya kita orang tua Hanya sebagai Apa Penjembatan Ini anak aja ya Penjembatan Tapi jangan memaksa anak gitu ya Itu Karena itu akan mempengaruhi Arah ke depan dia nanti ya Oke mungkin ya Anak-anak akan Oke gue jadi dokter Ya katanya Tetapi Supaya orang tua gue puas Padahal saya senengnya Mau jadi pemusik gitu ya Tetap dokternya selesai Seperti kita tahu Ada beberapa orang yang jadi begitu Kayak-kira begitu bisa gak? Ya Jadi pasti gini Saya punya anak tiga Oh gitu Saya semua Semua anak saya Saya merasa gak pernah mendrive mereka Mulai dengan sesulung Ya begitu juga Tiba-tiba dia memilih Ya sistem informatika Saya gak pernah membayangkan Dia masuk ke situ Kemudian yang kedua Yang tadinya jago matematika Kemudian malah memilih Masuk di sasal Jepang Oh Sudah Sudah apa Jalurnya sudah beda ya kan Dari itu kan ya Bahasa mereka yang lebih tahu Apa yang jadi passionnya Passionnya Apa yang menjadi kekuatannya Oke Di dalam Kehidupannya nanti Oke Ini tidak Pak air mengalir saja Dia senang ini Ya monggo Kamu harus juang disitu Mudah-mudahan Kamu menjadi ekspert di bidang itu Ya Seperti itu kira-kira Pak Adres Oke Jadi terima kasih Pak Idris ya Untuk bincang-bincang kita Yang menarik ini loh Saya Saya senang sekali Di pagi ini Kita dalam bincang-bincang Dapat tamu Seorang Pak Idris Kasaslah SMP Negeri 158 Yang mempikiran Maju ke depan Di dalam pembinaan Anak terutama Dalam impian ini Terima kasih Pak Idris Ya Sampai jumpa kembali Di kesempatan yang akan datang Oke Para pemisah Dallas and friend Kita rekat-rekat Tamu seorang yang ahli Di dalam Bukan ahli lah Tetapi Pemirat pendidikan Yang kami suka Dia adalah seorang Pak Idris Kasaslah Dari SMP Negeri 168 Satu setengah tahun lagi Dia akan pensiun Tetapi Pemikirannya Akan terus-terus menjadi Impian buat kita Ya Sampai jumpa kembali Di konten kelima berikutnya Jangan lupa di subscribe Like dan komen dan share Assalamualaikum Salam sejahtera Shalom buat kita semua Oke